bertemu kembali di channel youtube ismantaroinfo pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi rontoknya bunga pada tanaman capek menurut pengalaman saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang pertama kekeringan jadi tanaman capek yang kekurangan air itu akan menyebabkan rontoknya bunga dan cara mengatasinya biasanya kita lakukan pengairan atau penyiraman pengairan bisa kita lakukan di parit-parit seperti ini kita lakukan pengairan jika keringnya terlalu ekstrim atau bisa melakukan juga dengan pengocoran atau penyiraman langsung ke lubang-lubang tanam seperti itu faktor berikutnya yang mempengaruhi yaitu kelebihan air jadi pada musim penghujan ataupun daerah yang mudah kemasukan air banjir atau dari sungai itu menjadi tanah sangat lembab yang dapat mengaruhi yang dapat mengaruhi rontoknya bunga untuk mengatasinya kita perlu melakukan perbaikan perbaikan drainase jadi ini parit-parit ini kita alirkan ke satu jalur dan setelah itu jalurnya kita buang air ke luar dari kawasan kebun cabai tersebut sehingga tidak ada air yang sampai mengendang terlalu lama pada saat turunnya hujan yang cukup deras nah ini jadi ketika terdapat bendengannya cukup panjang kita potong dan kita buat haliran air ke sana selanjutnya juga bisa pembersihan gulma jadi ketika rumput-rumput ini terlalu banyak itu kelembabannya jadi sangat tinggi sehingga dapat mempengaruhi terhadap rontoknya bunga sehingga perlu kita bersihkan bisa dengan dicabuti atau dipakai canggul atau juga dengan obat pembasmi rumput faktor berikutnya bisa juga dengan adanya hama trip hama trip yang cukup banyak itu bisa mempengaruhi bunga sehingga menjadi rontok karena terganggu oleh hama tersebut terutama yang berada di pucuk-pucuk kuncup daun dan calon bakal bunga cara mengatasinya dengan penyemprotan insektisida cukup banyak merek dagang ataupun jenis-jenis obatnya penggunaannya juga dilihat sesuai dengan dosisnya agar tepat dan maksimal faktor berikutnya yang memengaruhi yaitu kurangnya kalsium jadi tanaman cabe yang kurang kalsium biasanya batang-batang tanaman seperti ini kalau ini cukup bagus yaitu ada yang menguning itu tanda-tanda kekurangan kalsium coba kita nyam dulu ya jadi ini kan ada batang batang gagang gagang buah ya nah ini ini kan hijau ketika itu ada yang berwarna kuning atau mulai kekuning-kuningan itu tanda-tanda kekurangan kalsium dan akibatnya nanti bisa rontok karena gagang dari buah tersebut tidak sehat dan bagaimana cara mengatasinya ketika sudah mulai muncul beberapa yang terkena kurang kalsium dengan ciri gagang tersebut warna kuning maka segera melakukan penambahan nutrisi kalsium bisa dengan semprot ataupun kocor ada banyak merk-merk dagang kalsium bisa digunakan dan sesuai dengan takarannya jangan sampai overdosis ataupun kurang berikutnya kurang sinar matahari beberapa pohon yang terlalu redup karena kurang sinar matahari itu bunganya akan rontok coba kita bandingkan kalau ini sinar matahari nya cukup ya cukup banyak bunganya nah ini cukup banyak cukup banyak di daerah sini cukup banyak yang berbunga namun di sebelah sini ini redup ya coba kita lihat dari atas nah bagian kanan ini cukup rendah matahari bagian kiri ini agak redup ya karena tertutup oleh daun pohon salak itu coba kita lihat bunganya nah ini nah ini ada bunganya tapi tidak sebanyak yang terkena sinar matahari secara lebih maksimal ini dia nah bagaimana cara mengatasinya itu bisa kita bersihkan yang redup seperti ini ini karena memang daerahnya cukup redup ya samping-sampingnya ada pohon yang lain dapat juga kita antisipasi ketika kita mau melakukan penanaman karena sinar matahari yang kurang bisa jadi karena terlalu rapatnya kita menanam jadi ini jarak antar pohonnya itu terlalu rapat apalagi ketika musim penghujannya ketika jaraknya terlalu rapat itu sangat mempengaruhi sekali karena sinar matahari tidak begitu banyak juga banyak mendung dan ketika musim kemarau pun juga ketika terlalu rapat itu sinar empat hari juga kurang masuk ke tanaman jadi jarak tanaman sangat berpengaruh sekali juga mempengaruhi bunganya jadi cara mengatasinya kita tetap mengatur jarak dan membersihkan lingkungan supaya sinar matahari dapat masuk dengan bagus berikutnya faktor yang mempengaruhi lantoknya bunga bisa jadi karena kelebihan nitrogen jadi pemupukan itu harus sesuai dengan dosis dan harus sesuai dengan masa pemupukannya jadi ketika kita mau melakukan pemupukan berapa jumlah berapa kilo yang akan kita gunakan dicampur dengan berapa larutan air itu harus sesuai dengan takarannya jangan sampai overdosis kalau terlalu banyak nitrogen pada saat masa bunga seperti ini biasanya akan terjadi kerontokan maka cara mengatasinya kita harus tahu tentang pupuk yang kita gunakan berapa kandungan nitrogen yang ada dan pada masa pembunguhan itu berapa yang dibutuhkan atau pupuk apa yang kita gunakan jadi jangan sembarangan menggunakan pupuk dan jangan juga sembarangan melakukan takaran terhadap pupuk tersebut kalau overdosis kebanyakan bisa menyebabkan kerontokan jadi pengetahuan tentang masa pemupukan ketika masa pembungaan atau masa pertumbuhan itu pupuknya apa saja kandungannya apa saja dan jumlah nitrogennya berapa saja itu harus kita pahami agar mendapatkan hasil yang maksimal faktor berikutnya yang mempengaruhi rontoknya bunga yaitu kurangnya serangga positif jadi serangga juga sangat berpengaruh berpengaruh terhadap perkembangan bunga terutama serangga yang positif jadi serangga serangga yang positif contohnya seperti lebah lebah madu ataupun tawon ataupun lanceng itu sangat positif untuk membantu penyerbukan itu kadang kalau kita menggunakan insektisida yang terlalu banyak atau terlalu sering itu akan menyebabkan kematian daripada serangga serangga tersebut ataupun serangga serangga tersebut tidak mau untuk datang karena dari baunya itu sudah mereka mereka alergi dan tidak mau datang bagaimana cara mengatasinya ataupun cara agar serangga positif itu mau datang dan membantu penyerbukan karena ketika mereka datang dan membantu penyerbukan itu akan menjadi bunga karena salah satu faktor dari penyerbukan yaitu serangga angin juga bisa jadi serangga ini serangga yang positif cara ketika sudah mulai jarang serangga tersebut dan kita mengundang bagaimana cara mengundang agar serangga tersebut mau datang kita tanam bunga yang mampu untuk mengundangnya nah ini dia salah satu tanaman yang kita tanam supaya mengundang daripada serangga positif tersebut ini namanya tanaman kenikir ya besok kapan-kapan kita review tentang tanaman kenikir tersebut bisa saya cantumkan nanti linknya di deskripsi di bawah tentang tanaman pengundang dari serangga positif tersebut ini dia ini belum keluar bunga ya coba kita lihat yang sudah keluar bunga jadi serangga tersebut akan datang ketika bunga itu mulai mekar dia akan mengeluarkan bau dan serangga tersebut akan mencari dari bau tersebut karena mengandung nektar yang menjadi makanan mereka dan untuk membuat madu mereka dan serangga tersebut menurut beberapa literatur dapat datang dari jarak yang sangat jauh ketika mengetahui ada bunga tersebut yang pernah saya baca sekitar 3 per 4 km atau 750 meter dari jarak jauhnya mereka bisa datang nah ini dia yang sudah berbunga kalau ini belum berbunga ya sudah berbunga itu nah ini dia coba kita lihat dari dekat nah ini dia ini namanya bunga kenikir nah itu sudah ada yang datang itu nah ini serangga tawon ini ya ini ini dia akan mengambil nektar nah ini cukup pekat baunya jadi dengan jarak yang jauh mereka bisa datang dan ketika dia datang ke sini dia juga akan hinggap di bunga-bunga pohon cabai yang ada di situ dan dia juga akan membantu penyerbukan daripada bunga cabai sehingga penyerbukan bunga cabai dapat berlangsung dengan baik dan mengurangi jumlah yang tidak jadi ataupun menambah produktivitas daripada bunga yang jadi sehingga mengurangi kerontokan bunga ini kita tanam beberapa ada yang di sini di sini di sini di sini juga ada ini dia bunganya nah ini dia seperti ini bunganya bunga penikir ya kalau di sini kalau di tempat teman-teman semua mungkin namanya berbeda seperti ini bunganya memang baunya cukup menyengat apalagi kalau kita iris-iris bunganya itu sangat menyengat bahwa ketika kena tangan itu ketika kita cuci bersih itu cukup masih bau nah ini salah satu pengundang daripada serangga positif yang dapat membantu penyerbukan bunga cabai jadi untuk menganalisis rontoknya bunga ada beberapa faktor tadi yang mempengaruhi mungkin ada faktor lain dari teman-teman yang tahu bisa komen di bawah untuk penanganannya kita analisis dulu kira-kira apa-apa nyebab dari kerontokan bunga cabai tersebut baru setelah itu kita lakukan action penanganannya agar penanganannya tersebut tepat dan dapat menghasilkan hasil yang maksimal mungkin sekian dulu video kali ini ini beberapa analisis faktor yang mempengaruhi rontoknya bunga cabai dan sekaligus penanganannya kita analisis kita lihat dulu di lapangan setelah itu kita pastikan solusinya baru kita laksanakan semoga video bermanfaat jangan lupa like and subscribe channel youtube Isman Toro Info terima kasih